Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Sahabat Hiburan Oficial. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia alias BBVSI telah resmi merilis 12 nama yang akan menjadi tulang punggung tim tuan rumah Indonesia di kejuaraan Asia U20 2024. Ajang ini akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur mulai tanggal 23 hingga 30 Juli 2024. Dari daftar pemain yang diumumkan sekuat timnas Indonesia ada kejutan di mana tak ada nama Fauzani Bras dalam daftar. Seperti yang telah dipersiapkan, tim Voli Indonesia bermatarikan para pemain yang memperkuat tim Proliga Jakarta Garuda Jaya. Indonesia berada satu pol dengan Hong Kong, Saudi Arabia, dan Australia di Pol A. Negara peserta lainnya terdiri dari juara pertahanan Iran, Qatar, Tiongkok, dan Taiwan di Pol B. Kemudian di Pol C diisi oleh Jepang, India, Bahrain, dan juga Kuwait. Kejuaraan ini nantinya merupakan babak kualifikasi kejuaraan dunia U21. Empat negara teratas nantinya akan menjadi wakil dari Asia. Berikut ini merupakan profil lengkap dari ke-12 tim Voli Putra Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Fahril Setiawan dari Jakarta Garuda Jaya. Muhammad Fahril Setiawan merupakan pevali putra profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 183 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain setter. Ia merupakan putra kelahiran tanggal 6 Juni tahun 2006 usia 16 tahun. Kemudian yang kedua adalah Bagas Wijanarko dari Jakarta Garuda Jaya. Bagas Wijanarko merupakan pevali putra profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 184 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain oposite. Ia merupakan putra kelahiran Jawa Timur pada tanggal 29 Maret 2005 usia 17 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Darga Mulia Muhammad dari Jakarta Garuda Jaya. Darga Mulia Muhammad merupakan pevali putra profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 192 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain medal blogger. Ia merupakan putra kelahiran Jakarta pada tanggal 8 Januari 2005 usia 17 tahun. Kemudian yang keempat adalah Dawuda alaihissalam dari Jakarta Garuda Jaya. Dawuda alaihissalam merupakan pevali putra profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 197 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain oposite. Ia merupakan putra kelahiran Jakarta pada tanggal 16 April 2005 usia 17 tahun. Kemudian yang kelima adalah Iketut Dewa Agung dari Jakarta Garuda Jaya. Iketut Dewa Agung merupakan pevali putra profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 188 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain setter. Ia merupakan putra kelahiran Bali pada tanggal 18 Maret 2005 usia 17 tahun. Kemudian yang keempat adalah Rangga Dewi dari Jakarta Garuda Jaya. Rangga Dewi Hatmojo merupakan pevali putra profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 188 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain oposite hitter. Ia merupakan putra kelahiran Jawa Tengah pada tanggal 30 Januari 2007 usia 15 tahun. Kemudian yang ke-7 adalah Fahran Fahreji dari Jakarta Garuda Jaya. Fahran Fahreji merupakan pevali profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 188 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain oposite hitter. Ia merupakan putra kelahiran Jawa Timur pada tanggal 30 Maret 2005 usia 18 tahun. Kemudian yang ke-8 adalah Ryan Rizky Atwarif dari Jakarta Garuda Jaya. Ryan Rizky Atwarif merupakan pevali putra profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 173 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain laybiro. Ia merupakan putra kelahiran tanggal 25 Januari 2006 usia 17 tahun. Kemudian yang ke-9 adalah Pajar Pamungkas dari Jakarta Garuda Jaya. Pajar Pamungkas merupakan pevali profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain setter. Ia merupakan putra kelahiran tanggal 18 Mei 2005 usia 17 tahun. Kemudian yang ke-10 adalah Krishna dari Jakarta Garuda Jaya. Krishna merupakan pevali profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 188 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain oposite hitter. Ia merupakan putra kelahiran tanggal 8 Juni 2005 usia 17 tahun. Kemudian yang ke-11 adalah Agustino dari Jakarta Garuda Jaya. Agustino merupakan pevali putra profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 195 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain medal blocker. Ia merupakan putra kelahiran tanggal 26 Agustus 2005 usia 17 tahun. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad Raihan dari Jakarta Garuda Jaya. Muhammad Raihan merupakan pevali putra profesional Indonesia yang memiliki tinggi badan 182 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain libero dan juga medal blocker. Ia merupakan putra kelahiran tanggal 22 Mei 2007 usia 15 tahun.